Sudah dua bulan ini ketika saya diajak istri berhubungan, saya menolak. Karena saya saat bercumbu dengan istri, otomatis mazi yang keluar pertama. Saya was-was dengan mazi ini, Buya. Keindahan itu penting suami istri. Ini kadang-kadang, ya itu istri gak mau disentuh gara-gara macem-macem. Kena was-was. Sentuh, takut najis, takut ini. Ini, mana bahagianya itu. Biasanya antar dua kalah Ibang Bozali. Antar memang dia bodoh. Antara dia penyakit mental. Sepertinya penyakit mental lebih disayang. Karena apa? Itu sakit harus disayang, jangan serobohan. Yang bodoh itu, yang keminter, sok pinter, congkak. Terima kasih. Yang bodoh nih, kata Ibang Bozali. Makanya Ibang Bozali kalau ngomentari orang was-was adalah komentar marah. Serem banget. Jahil, jahil, jahil. Dini gak ngerti agamanya, ahamak, ablak, obat, segala macem. Orang kena was-was. Bagaimana seharusnya mas-masih mikir? Gimana tidak dikatakan bodoh Ibang Bozali? Ong lagi memasrah suruh mikir. Assalamualaikum Buya. Mohon maaf. Sudah dua bulan ini ketika saya diajak istri berhubungan, saya menolak. Karena saya saat bercumbu dengan istri, otomatis mazi yang keluar pertama. Saya was-was dengan mazi ini Buya. Ketika kami berhubungan, mazi selalu kena di badan, spray, dan bantal. Kadang selalu ganti spray, dan semenjak itu, saya selalu menolak istri saya. Istri saya sakit hati, marah, kecewa. Yang ingin saya tanyakan, berdosakah saya terhadap istri saya? Karena di sisi lain, saya juga menghindar dari najis mazi. ketika ingin berhubungan. Apakah mazhab mazi tidak? Adakah mazhab mazi tidak najis? Saya selalu rasa berat ketika kamu berhubungan dengan istri. Syukuran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ilmu itu penting. Ada seorang yang kalau kamu lihat ini, Anda ini punya masalah di mental Anda. Gara-gara urusan mazi tidak berhubungan suami istri. Kalau Anda tanya mulai dari zaman manusia diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kira-kira. Apakah ada orang berhubungan tidak keluar mazi? Kalau gara-gara mazi tidak berhubungan tidak ada manusia sebanyak ini. Jadi beragama itu tidak boleh congkak. Tidak boleh ingin suci dan sebagainya. Jadi hal itu hal yang dimaafkan. Mazi najis. Kesepakatan, padmadhab. Tapi bukan menjadi sebuah dosa. Nanti tiba-tiba ada orang berkata apakah ada obat agar saya tidak kencing biar tidak keluar najis begitu nanti? Ya kalau kencing dicucikan. Buang air besar cucikan. Berlebihan itu berbahaya. Itu model was-was begitu. Orang syahwat, mazi itu tanda ada syahwat. Kalau wazi karena capek, mazi itu tanda syahwat. Karena ada syahwat, maka mazi. Mahzi itu punya fungsi bagi laki-laki. Dan punya fungsi bagi wanita untuk mempermudah di saat berhubungan nanti. Kalau wanita tidak keluar mazi, tidak bisa berhubungan dengan suami. Dia akan kesakitan. Jadi, jangan menyalahkan fitrah alasannya bersuci. Kalau memang terkenan saja, dicuci kembali dong. Dan Anda pun tidak sholat di atas kasur kan? Bahkan mungkin sholat Anda terbatas di musholat itu. Sholat duhur, dia itu saja yang musholat. Ngapain Anda sholat di atas kasur? Permasalahan bukan di situ. Anda punya masalah. Bergi kepada psikolog. Anda bertanya pakai dosa. Anda dosa kalau tidak berobat. Mengyakiti istri kok. Istrimu keluar mandi? Kamu keluar mandi. Anda keluar mandi. Memang najis sudah. Kalau ada najis, memang kenapa? Kan tinggal disuci kenat. Jangan menghindari najis. Tadi orang ngecing, orang ini semuanya najis semuanya. Dalam diri, makanya kalau bicara tentang najis, jangan urusan-urusan seperti itu. Urusan kemesraan. Kalau bicara najis, agar tidak sombong. Kenapa saya sombong di perut saya ada najis kok? Itu baru benar. Saya tiap hari juga buang kotoran kok. Mau sombong. Itu baru benar. Jangan urusan hubungan suami istri. Hei hamba Allah. Kalau Anda mendengar suara ini, wajib Anda mesra setelah itu. Dosa Anda kalau. Setelah ya sudah. Bahkan mohon maaf misalnya. Mandi dalam adhab syafi'i itu memang tidak najis. Tapi kalau ada orang sarungnya kena mani, sudah tidak pakai sholat lagi. Sudah tidak nyaman. Kan begitu. Jadi, sudah tidak ada orang pakai sarung yang dipakai berhubungan lalu pakai sholat lagi. Ini bukan zamannya zaman paceklek yang tidak ada baju lagi. Anda masih punya banyak sarung. seperti itu. Hei hamba Allah. Jadi memang najis. Tapi memang yang diharamkan. Tadumuh bin Najasah. Berbelepotan najis itu tidak ada hajat. Tidak ada perlunya. Tiba-tiba Anda mengambil kotoran ayam, lalu Anda jadikan masker. Itu haram. Karena tadumuh bin Najasah. Atau ada air kenceng menggenang. Tiba-tiba Anda jadikan itu obat jerawat. Ini aneh-aneh. Tapi kalau hubungan suami istri ada hajat. Kalau justru tidak ada madi, maka terseksa itu perempuan. Menyentuh najis kadang menjadi harus. Kalau tidak tidak bisa suci. Kapan waktu Anda istinjak? Mau Anda semprotok? Tidak digosok? Tidak bersih? Jadi beragama ini kadang-kadang menjadi berlebihan oleh orang-orang penyakit was-was. Penyakit was-was mental. Harus berobat. Kalau tidak berobat semakin terseksa. Kayaknya ibadah tapi tidak ibadah. Itu orang was-was mau sholat. Lihat Allah Akbar. Mestinya dia merenungi kalimat yang dibaca. Dia ingat untuk saya benar atau tidak tadi. Gimana bisa khusuk? Ini was-was mental. Ke belakang ini. Termasuk hubungan suami istri. Seharusnya mesra mikir. Najis, najis. Gimana semangat? Gimana mesra? Gimana indah? Maka kami ingatkan kepada orang yang punya permasalahan psikologi semacam ini datang kepada ahlinya biar dibantu untuk pengobatannya. Tapi masalah najis jangan dipikirkan. Semua ada dalam najis dalam diri kita. Setiap hari kita mengeluarkan najis. Tinggal disucikan saja. Hubungan suami istri sudah di tempat itu selesai. Kita bukan hubungan di atas. Di atas saja ada. Bukan hubungan di atas. Bukan di atas kasur. Selesai. Tinggal selalu disucikan. Selesai. Baik seperti itu ya. Tolonglah. Keindahan itu penting suami istri. Ini kadang-kadang itu istri gak mau disentuh gara-gara macam-macam. Kena was-was. Sentuh. Takut najis. Takut ini. Astagfirullah. Ini. Mana bahagianya itu. Biasanya antar dua kalah Imam Maudzali. Antara memang dia bodoh. Antara dia penyakit mental. Sepertinya penyakit mental lebih disayang. Karena apa? Itu sakit harus disayang. Jangan suruh buat. Yang bodoh itu. Yang keminter. Sok pinter. Congkak. Astagfirullah. Yang bodoh dia. Kata Imam Maudzali. Makanya Imam Maudzali kalau ngomentari orang was-was adalah komentar parah. Serem banget. Jahil. Jahil. Bidini. Enggak ngerti agamanya. Ahmad. Abla. Upad. Segala macam. Orang kena was-was. Bagaimana seharusnya masrah masih mikir? Gimana? Tidak dikatakan bodoh Imam Maudzali. Orang lagi memasrah suruh mikir. Mikir nacis. Mikir ini. Terus gimana ini orang? Ya. Semoga yang bertanya segera sehat. Kalau memang sakit mentalnya cepat sembuh. InsyaAllah. Wallahu'adam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.